Petugas saat gas damai kartu dan sekontak tebak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Ilaga, Papua. Akibatnya seorang KKB berinisial LM tewas setelah terpergok saat tidak menembak aparat keamanan. Angkota KKB pimpinan Lekaga Telenggan tersebut diketahui sempat menyamar dan berbaur dengan warga saat acara bakar batu pada Jumat 27 Mei 2022. Dikutip dari TribunFolores.com, aksi LM berbaur dengan masyarakat tersebut untuk melancarkan aksi penyerangan terhadap aparat keamanan. Namun rencananya gagau setelah suara kokangan senjata laras pendek yang dibawanya terdengar aparat yang sudah ditargetkan. Lantas petugas tersebut menghindar sambil berteriak dan membuat LM melarikan diri. Kapolda Papua Irjen Matius de Fakiri mengkonfirmasi kejadian tersebut. Fakiri mengatakan petugas kemudian mengejar LM saat proses penangkapan LM sempat terjadi kontak senjata namun tidak ada korban dari pihak aparat gabungan. LM diketahui tewas setelah terlibat kontak senjata dengan aparat keamanan. Menurut Fakiri, LM merupakan bagian kelompok kecil dari banyak kelompok di bawah pimpinan Lekaga Telenggan. Sementara LM dipimpin langsung oleh Tillus Murib. LM adalah KKB dengan beberapa daftar kejahatan. Sedidaknya ia terlibat dalam lima aksi kejahatan yang seluruhnya terjadi di Kabupaten Puncak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official.